Sementara itu pemirsa anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 Kusnindar mengatakan bahwa pemeriksaan kali ini diperiksa masih terkait Paut Syakarin. Selain itu ia mengaku uang suap ketok palu oleh Karyani Ahmad diambil oleh Effendi Hatta. Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019, dalam keterangannya mengatakan pemeriksaan kali ini masih ditanyai terkait abdu firman syah yang baru-baru ini ditahan KPK. Kusnindar yang merupakan salah satu orang yang mengantarkan uang suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 telah memberikan keterangan secara berulang-ulang kepada KPK. Terkait uang pemberian untuk Karyani yang disebut-sebut Effendi Hatta diambil olehnya, Kusnindar membantah, bahkan Kusnindar menyebut bahwa Effendi Hatta lah yang mengambil uang suap ketok palu Karyani. Diakui Kusnindar dirinya langsung yang mengantarkan uang suap tersebut kepada Effendi Hatta. Pengakuan Effendi Hatta kan duit itu sudah diserahkan ke abang. Tidak ada. Tidak ada itu? Tidak ada. Jadi duit yang diatah Karyani itu kemana itu, Bang? Itu Effendi lah. Dengan Effendi Hatta, Bang? Iya, Effendi ngantarnya ke abang katanya. Oh, itu? Itu ke Dio lah itu kan? Tapi yang jelas kamu menyerahkan duit itu ke Dio, Bang. Kalau itu, itu pasti berarti. Sementara Nasri Umar, usai diperiksa juga mengungkapkan hal yang sama seperti Kusnindar. Dikatakan Nasri Umar, dirinya dipanggil oleh KPK untuk dikonfrontir dengan Kusnindar terkait pemberian uang untuk Karyani yang disebut Kusnindar diambil oleh Effendi Hatta dan sebaliknya. Dimasan Jaya Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!